Oke guys, kita pada hari ini akan bahas bagaimana suna atau sirkumsisi atau hitam Jadi, seperti yang kita ketahui, salah satu amalan, ibadah dalam alamah itu adalah berhitan Jadi, kalau berhitan ini, biasanya pada anak laki-laki, walaupun sebenarnya hitam untuk perempuan juga ada namun tidak lazim Pada anak laki-laki ini jadi biasanya usia-usia SD Dan hitam ini memang sudah menjadi tradisi bagi negara kita, di mana anak-anak biasanya dapat hadiah Kalau sunat, dikasih misalnya uang ataupun barang-barang mainan Nah, usia anak SD ini lazimnya Yang menjadi usia prevalensi pada anak mau di sirkumsisi atau di sunat Di video kali ini, untuk orang tua, sebaiknya Anda ketahui bahwa Kalau persiapan anak Anda untuk sunat, ada beberapa pemeriksaan yang perlu Anda ketahui Nah, nanti akan ditanya, tanya secara lisan oleh dokter atau ananesis Untuk dipastikan bahwa apakah anak Anda pernah ada riwayat Misalnya pada gangguan pemukuan darah Apabila luka, apakah pernah misalnya lambat keringnya Apakah pernah ada muncul lebam-lebam jika terbentur atau tidak Nah, itu screening dilakukan untuk memastikan bahwa anak Anda aman Jika terjadi luka, karena prinsip ketika mau disunat Itu ada yang dipotong ya Namanya prepusium atau kulit Kulut-kulut dari penis Anak, laki-laki Anda Nah, jika memang dipastikan tidak ada gangguan pemukuan darah Insya Allah aman ya Jadi penyembuhannya itu bisa berjalan dengan aman Nah, terus juga perlu diketahui misalnya ada riwayat kecil manis atau tidak Terutama DM tipe 1 ya Biasanya yang pada sudah pernah suntik insulin atau tidak Nah, ini perlu pertimbangan khusus karena akan memperlambat luka Karena darahnya itu terlalu ketal ya Nah, dan juga kalau DM ini perlu juga disingkirkan Misalnya orang-orang dewasa yang ingin berhitan ya Nah, khususnya misalnya ada pindah keyakinan ya Karena ikut istri atau dan sebagainya SPSS psikosoial tersebut harus digali secara dalam ya Jadi untuk berhitan ini nanti kurang lebih Anda sebagai orang tua atau pasien Akan diberikan inform concern ya Peranannya tanganan bahwa memang sepakat Karena sepakat bagaimana ya Jika terjadi risiko atau komplikasi ya Sudah dijelaskan ya dari inform concern tadi Ya memang risikonya tadi ada pendarahan ya Ada luka ya Jadi itu jangan membuat khawatir atau cemas ya Nanti juga bisa dari luka ini timbul yang namanya infeksi Oleh karena itu akan terberikan selap antibiotik ya Nah, selap antibiotik dan juga antibiotik profilaksis dimakan ya Karena itu terus juga nanti dijaga izinnya Setelah disunat Nah, kurang lebih seperti itu Untuk Anda yang orang awam yang menonton video ini Nah, bagaimana untuk anak-anak FK Yang mungkin akan ketemu pos sirkumsisi ini di blok urologi Ataupun di stase bedah saat kepanitraan klinik koas Atau bahkan mungkin nanti akan ada bakti sosial ya Nah, dan juga di UKIPPD ujian kompetensi exit exam Itu saya juga mendapat kasus sirkumsisi ini Jadi beginilah kurang lebih alat-alat yang dibutuhkan ya Nanti ada namanya klaim ya Nah, ada klaim ya Ada tiga klaim yang akan kita pakai Nah, hati-hati Beda klaim dengan needle holder Needle holder itu lebih pendek ya Jarum di atasnya ini ya Nah, dibandingkan dengan klaim Nah, kemudian nanti kita perlu Yang namanya gunting jelas ya Gunting, kemudian pinset anatomis ya Untuk pinset jarum ya Nah, dan juga nanti jangan lupa di bios lokal Nah, bios lokal ini untuk mengurangi nyeri sebenarnya Walaupun pada dasarnya tak nyeri Dan juga nanti benang untuk mengaproksimasi ya Nah, dan biasanya kita lakukan dulu pemeriksaan fisik ya Bagaimana kondisi penis Apakah ada hipospadi atau tidak Ya, bagi anda orang tua ya Pastikan juga apakah ada lubang yang abnormal ya Dari penis anak anda Biasanya dari bawah ya Nah, yang normalnya itu uretra ada di glen penis ya Nah, kemudian kita pastikan juga apakah ada infeksi atau tidak ya Kemudian Kontraindikasi-kontraindikasi lain Dari cirkumsisi seperti hipospadi, epispadi ya Nah, dan juga Jadi kita sekilas Misalnya saat sunatan masal nih Kita screening ya Kondisi dari misalnya Cryptocardismus atau tidak ya Apakah buah pelir atau buah zakarnya itu dua ya Nah, dan kita lihat sekilas Apakah misalnya ada riwayat Misalnya ada seperti pernah trauma atau tidak ya Nah, oke Setelah alat dan bahan siap Ya, ketika di meja cirkumsisi tadi Kita lakukan inform concern Nah, ada karakter dosen penguji OSCE yang Yang pertama OSCE Block ya OSCE Block itu yang meminta step by step Jadi harus kita sebutkan langkah demi langkah yang akan kita lakukan Ada juga tipe yang kedua Tipe yang sebenarnya ada real UKMPPD OSCE itu penguji tidak Memberikan komentar apapun Walaupun kita salah, walaupun kita benar Tetap kita lakukan seprofesional mungkin Seperti dokter ya Nah, jangan lupa kita lakukan aseptik-antiseptik Kita cuci tangan ya Lalu kita pasang APD Alat pelindung diri Nah, khusus ya Ketika di era COVID ini Sebenarnya pasien mau tidak mau harus kita periksa Langsung ya Screening rapid Antigen atau rapid antibody Untuk memastikan tidak ada penularan saat tindakan bedak Nah, jadi pencegahan infeksi berjalan maksimal ya Oke, setelah kita lakukan aseptik-antiseptik memakai APD Nah, di meja sirkumsisi ini nanti kita lakukan dulu pasiennya ini Suruh berbareng ya Dan jangan lupa minta tolong ke keluarga untuk fiksasi Fiksasi ya karena anak pasti rewel ya Menjerit, nangis, berontak Nah, jangan sampai kerjaan atau tindakan sirkumsisi nanti terhambat Nah, jadi setelah dipiksasi Kita lakukan nih Disinfeksi Dari proxima ke distal Nah, buang ke kotak sampah infeksius Nah, lalu biasanya manekin untuk sirkumsisi Ini seperti contoh ini pakai balon ya Nah, balon jadi ini kepala ya dianggap sebagai sirkumsisinya Nah, kurang lebih seperti ini posisi manekin ya saat ujian usji Jadi, prepusium ini ya akan sebenarnya kita robek ya saat sirkumsisi Nah, jangan lupa kita setelah disinfeksi-infeksi Nah, untuk prepusium kita bersihkan ya Sampai smegma putih-putih itu ya Kotoran-kotoran sekitar Prepusium Kita bersihkan, buang ke sampah Desinfeksi Ya, agar smegma tadi tidak menghalangi infiltrasi Lidokin ya Setelah kita desinfeksi, pasien aman Terfiksasi Kita ambil Bios lokal ya Anstesi lokal Nah, kita infiltrasi Infiltrasi di pasien bak Nah, oke kita infiltrasi pasien bak Ya, oke Boleh kita tambah ya Jika anestesinya masih kurang Di sekitar samping kanan kirinya Nah, dan jika nanti intraoperatif atau serang tindakan kurang Dirasa kurang boleh ditambah lagi anestesinya Nah, sebenarnya di kondisi real Nanti akan ada Meatus urethra externum ya Nah, ini ada sedikit lobang ya Nah, ini Ini menekin asli ya Karena kan sebelum di Sampai sisi Itu yang normalnya Meatus urethra externum Tadi di daerah glenpenis Nah, dari Meatus tadi Kita akan melakukan Yang namanya penjepitan clamp Nah, penjepitan clamp Ada clamp Yang di bawah ya Ini pengendalinya ya Nah Kemudian Tiga arah ya Yang atas Dan nanti Arah jam Arah jam sebelas Dan arah jam Satu Jadi posisinya kurang lebih seperti ini Ada tiga clamp Ya Jmqe tadi Nah, setelah terpasang tiga clamp Ya Kita Pastikan dulu ya Masih sakit atau tidak Kita coba cubit Sebelum kita lakukan pengguntingan Nah Lalu setelah dipastikan anestesi Berjalan dengan baik Kita gunting ya Secara Menyerong Ya Hati-hati Jangan digunting di clamp bawah Nah Ya Oke Ini Ya Nah Boleh dari Antara Jam 6 dan jam 12 dulu Oke Selanjutnya Misalnya Di antara jam 11 ke jam 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 6 Ke arah atas Oke Jadi ini posisi Kendali Yang atas sudah ya Nah Yang atas sudah Nah Selanjutnya Jadi Gelang penis terlihat ya Nah Gelang penis terlihat Kemudi yang di arah jenam Jangan kita potong Ya Jangan kita lepas Karena mengapa Inilah yang akan menjadi Dasar untuk kita Hacking Ya Nah Lakukan Hacking Dengan needle holder Ya Ujung klaim yang lebih Kecil Ya Oke Kita ambil benang Nah Jangan lupa Teknik dasar Hacking Basic surgical skill Kita letakkan Needle holder itu Di Kira-kira Sepertiga benang Nih Oke Ya Oke Diluruskan dulu Nah Untuk teknik penjahitan Ya Kita Boleh pakai Simple Atau Sebenarnya Kalau mau cepat Itu kita pakai Yang namanya Continuous Ya Cuman Nah Jadi ini Teknik Hacking Kita lekatkan Antara si Kulit Prepusium Kemudian Gelan Penis Ya Seperti ini Kalau saat Ujung Jangan kita pegang Jarumnya Tapi Untuk Misalnya Baksos Atau ini Tipsnya Boleh lah Biar lebih cepat Ya Karena Baksos Menganjar Waktu Kan Bakti Sosial Oke Pasien Banyak Oke Jangan lupa Surgeon Note Dulu Ya Dikuter Dua Kali Nah Ini kan Clamp Masih terpasang Kita lepas Jadi kita Kencangkan Oke Kita Kencangkan Puter Sekali Tarik Sebaliknya Kiri Puter Sekali Ya Simpelnya Bawahnya Jadi Ya Karena Kalau Penguji saya Dulu Termasuk Yang bawah 6 Yang baik Hati Operannya Jadi ya Cukup Satu Hacking Dianggap Selesai Oleh penguji Tapi Jika Dianggap Belum Selesai Sama penguji Silahkan Ditambahkan Untuk Penjaitan Yang atas Ya Ya Paling Tidak Tiga Atau Empat Walaupun Sebenarnya Kita Perlu Lengkap Kalau Mau Cepat Misalnya Maka Kontinus Dua Dua dulu Selanjutnya Kita Kontinuskan Kontinus Langsung Kita Jahitkan Jahitkan Keuntungan kontinus Memang lebih cepat Tapi Untuk Kekuatan Jika Dibanding Dengan Simple Ya Memang Jauh Lebih Unggul Simple Searcher Walaupun Simple Searcher Lebih Lama Jadi Kalau Kalian Pakai Simple Searcher Jangan Lupa Diedukasi Pasennya Untuk Jahitannya Itu Dijaga Betul Betul Yang Basah Dan Terutama Anaknya Jangan Rewel Jangan Bergerak Dan Juga Jangan Lupa Jaga Jarak Aproximasi Antar Jahitan Misalnya Satu Ke Satu Senti Gitu Jadi Dan Aproximasinya Nah Kalau Misalnya Maka Continuous Jangan Lupa Terakhirnya Jangan Langsung Di Kunci Kita Sisahkan Terlebih Dalu Sedikit Untuk Nantinya Dijadikan Kemudinya Jadi Seperti Ini Jangan Ditarik Habis Misalnya Ini Jahitan Terakhir Di Continuous Kita Sisahkan Kita Sisahkan Misalnya Sekitar Satu Atau Dua Senti Nah Tujuannya Nanti Kita Jadikan Tempat Pengikat Oke Satu Dua Dua Setu 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 Jawaban baru kita gunting dan sisanya kita lakukan yang sama dan setelah kita selesai misalnya menjahit sudah rapi baru kita desinfeksi lagi kasih salop antibiotik kasih kapas baru kita edukasi kapan lagi kontrol jika terjadi misalnya berdarahan segera kontrol kalau untuk luka biasanya kalau luka itu biasanya sekitar 1 minggu tapi boleh lebih cepat jika terjadi infeksi atau berdarah jangan lupa setelah saya tindakan kita rapikan buang ke sampah infeksius jangan lupa sampah untuk jarum ke sampah yang benar tajam jangan sampai nanti terjadi penularan infeksi akibat jarum apalagi misalnya kasus ada HIV positif atau HBS agi reaktif kita jaga seminil mungkin penularan penyakit akibat kerja khususnya infeksi di klasitas kecepatan D itu tadi teknisnya kompsisi sunat jadi bagi misalnya nih yang nonton video saya ini ada adik-adik yang mau sunat jadi jangan ragu ya sebenarnya udah ada bayangannya ya dari video saya tadi mudah-mudahan lebih yakin lebih siap jangan lupa berdoa karena sunat ini usaha kita untuk semakin lengkap ya istilahnya ibadah dan anggama stay tune di channel saya jangan lupa like share and subscribe thank you very much check it out